Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dengan saya Samuel Tarigan dari Harapan Bangsa Career Resource Center dalam mata kuliah Core Skills and Character. Dalam sesi ini saya akan menjelaskan tentang integritas, sebuah hal yang sangat penting untuk kita pahami dan kita terapkan di Indonesia. Dan yang kedua, tentang 6 target studi yang Anda harus capai selama Anda kuliah di kampus ini. Selamat mengikuti. Jadi dalam sesi sebelumnya kita telah membahas tentang pentingnya Q3CP. Q adalah kualifikasi, a set of papers yang membuktikan Anda memiliki kualitas tertentu. Kemudian 3C adalah kompetensi, karakter, dan calling. Kompetensi ada tiga, Anda punya ilmu yang up to date, punya skills yang relevan, dan yang ketiga adalah sensitif terhadap the real world. Karakter juga ada tiga, sikap terhadap diri sendiri, terhadap karir, terhadap orang lain, dan panggilan. Dimulai dengan iman, hidup yang punya integritas, itu yang kita bahas hari ini, dan punya tujuan hidup, panggilan untuk menjadi berkat. Jadi saya harap saudara mengingat apa itu graduate profile, itulah profil lulusan harapan bangsa, Q3CP, untuk menghasilkan impact. Hari ini kita masuk ke dalam sesi kedua, akan bicara tentang Q, qualifications. Bicara tentang ada 6 target studi yang Anda harus capai selama Anda kuliah. Namun sebelum itu, saya ingin mengulangi sedikit formula untuk sukses. Kualifikasi, itu adalah gelar yang Anda dapatkan, paper, sertifikasi profesi TOEFL yang Anda akan peroleh setelah lulus. C1 adalah kompetensi, C2 adalah karakter, merupakan para kalian, ingat sekali lagi, head, hands, dan heart. Jadi, dengan pengetahuan yang baik, tangan yang terampil, dan hati yang bersih, karakter yang baik, maka Anda bisa memanfaatkan peluang yang Tuhan berikan untuk menghasilkan, yang kita sebut, performance atau prestasi. Dan bagian Anda adalah mempersiapkan your head, isi dengan pengetahuan yang mutakhir. Skills, melatih dengan praktikum, dengan banyak berlatih, mengerjakan tugas-tugas. Dan karakter, ya, telah dijelaskan ada tiga karakter terhadap diri sendiri, terhadap pekerjaan, terhadap orang lain. Itu yang harus Anda perhatikan selama Anda studi, sehingga ketika Tuhan berikan kesempatan, Anda bisa manfaatkan. Tetapi kita tidak hidup hanya untuk prestasi, ya, kita hidup juga dengan panggilan, ada tujuan. Supaya kita tidak hanya berkati, tapi juga bisa membawa dampak positif, ya, kepada masyarakat di sekitar kita, perusahaan tempat kita bekerja, lingkungan kita, negara kita. Dan sukses, ya, itu adalah meraih dampak positif. Itu yang akan membuat hidup Anda maksimal, ya. Jadi jangan hanya mengejar sarjana, atau Anda berkata, wah, gelar tidak penting lagi, yang penting saya punya skill. Ya, tentu kalau ada tambahan seperti ini akan dampaknya lebih besar, ya. Ya, jadi tidak hanya hati yang baik, ya, kepala yang banyak ilmu, tapi tangan yang terampil, gelar sarjana, dan panggilan hidup yang jelas, sehingga Anda bisa betul-betul menjadi orang yang berguna, yang membawa dampak positif. Saya telah memberikan tugas untuk menyaksikan video, ya, untuk membaca tentang apa itu bait and switch tactics. Kedua video ini seharusnya Anda sudah saksikan, dan kita akan membahas bagaimana beberapa dagang, ya, beberapa pengusaha, itu menerapkan taktik bait and switch yang sangat-sangat merugikan konsumen. Kejadian ini dipicu oleh sebuah pengalaman pribadi ketika saya berada di Hong Kong, ada sebuah jalan yang dinamakan The Golden Miles. Jalan yang sangat ramai, penuh toko-toko untuk turis. Dan banyak orang yang jadi korban di sana karena toko-toko turis itu menjual banyak peralatan elektronika. Dan ketika kita melihat pajangan di display, ada produk-produk yang dijual dengan harga sangat amat murah, sehingga orang datang ke dalam, tapi ketika kita mulai membeli, dia mengatakan, oke, ya, harga itu ternyata tidak termasuk A, tidak termasuk B, dan seterusnya. Adik ipar saya pernah berbelanja di Hong Kong dan membeli handikam. Ya, dia, ketika dia di sana ternyata di tokonya dikatakan, oke, saya punya produk yang sangat murah seperti yang Anda lihat di pajangan di luar, ya, dan kita transaksikan sekarang, sehingga langsung dibayar, lalu setelah dibayar, pemilik toko bilang begini, sebentar, ya, barangnya ada di gudang, kita ambil. Tunggu-punya tunggu, setelah 15 menit, 30 menit, nggak ada kabar, adik saya mulai gelisah. Dia bilang kepada yang punya toko, ini saya cancel sajalah kalau lama begini. Oh, nggak, nggak, kami cari di gudang yang bagus, tapi ternyata ketemu tinggal satu yang rusak. Ya, tapi saya punya yang jauh lebih bagus daripada yang Anda akan beli tadinya. Ya, dan adik saya sangat emosi karena dia tidak mau ditipu. Penjual sedang berusaha menjual barang yang lebih mahal kepada dia. Ya, jadi ini sebuah trik, ya, bait and switch. Jadi setelah terpancing dengan umpan, bait, lalu penjualnya akan switch kepada produk lain yang justru jauh harganya di atas rata-rata. Jadi kemahalan dibanding nilai wajarnya. Itu yang disebut taktik bait and switch. Ya, ini pernah sangat populer di Hongkong. Namun, polisi telah dilibatkan untuk menangani masalah-masalah seperti itu. Bahkan ada peraturan. Itu sekarang sudah menjadi aturan, ya, di Hongkong. Bahwa kalau ada kasus seperti itu, itu melanggar hukum. Ya, sehingga turis-turis dianjurkan untuk menghindari toko-toko yang tidak diberikan cap. Toko ada tanda jujur. Ya, toko ini dapat diandalkan. Nah, itu yang dialami dan kenapa pedagang-pedagang itu tetap melakukan hal tersebut? Karena dia tahu turis tidak akan memproses secara hukum. Ya, tidak akan membuat pengaduan kepada polisi. Kenapa? Karena ini terlalu repot, ya, bagi turis untuk harus ke kantor polisi membuat laporan. Ya, tetapi apa yang terjadi? Dengan sikap seperti itu tentu bukan tidak ada dampaknya. Ya, jadi apa itu bait-and-switch taktik? Anda telah mencoba menjawab, ya, bait-and-switch adalah teknik untuk memancing seseorang calon pembeli dengan harga yang sangat murah, dan setelah dia tertarik atau membayar seperti adik saya, dia dialihkan kepada produk lain yang lebih mahal. Ya, dan itu sangat tidak fair. Apakah orang yang menjual itu dikatakan pandai? Mungkin lebih tepat disebut cerdik, ya, bukan pandai, atau banyak akal bulus. Apakah mereka melanggar hukum? Jawabannya ya atau tidak? Sangat tergantung. Kalau diatur ada peraturan, ada hukum yang melarang hal tersebut, maka itu disebut pelanggaran hukum. Tetapi kalau tidak, apakah dikatakan dia punya tidak? Apakah orang demikian tidak punya integritas? Ya, orang demikian tidak punya integritas. Kenapa? Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan niat hatinya, tidak sesuai dengan prakteknya. Apa yang dia panjang dijual tidak sesuai dengan apa yang dia akan jual, ya. Kemudian, apakah orang-orang tersebut tidak etis? Ya, itu tidak etis perilaku seperti itu. Hampir semua dari saudara pasti akan setuju itu perilaku yang tidak etis, ya. Waktu kami pertama saya mengajarkan hal ini, saya agak sedih karena ada student yang justru berkata, wah, saya jadi terinspirasi, Pak. Itu ide bagus untuk usaha saya, katanya. Ya, bagaimana dia pancing orang dengan harga murah, terus kemudian dijualkan barang yang kemahalan, gitu. Wah, saya sedih karena tujuan kuliah ini justru bukan untuk itu. Justru mengajarkan saudara, bahwa itu adalah perilaku yang bahkan bisa dikatakan tidak bermoral. Ya, jadi ini jawabannya. Apakah itu cerdik? Iya, mungkin. Apakah itu melanggar hukum? Tergantung. Apakah itu tidak punya integritas? Apakah tidak punya etika? Apakah itu tidak bermoral? Kita akan belajar lebih dalam, ya. Apa itu integritas? Apa itu etika? Dan apa itu moralitas? Ya. Artikel dari Jensen menjelaskan hal tersebut. Apa bedanya integritas, moralitas, dan etika? Ya. Apakah integritas itu sebuah kebaikan? Jadi nice to have, good to have. Ya, kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Tapi kalau Anda jujur itu, Anda punya integritas itu adalah sebuah nilai plus. Atau apakah kejujuran itu sebuah syarat untuk Anda bisa berhasil dan bisa punya prestasi di masa depan? Ya, kita akan bahas itu. Menurut Michael Jensen, ya, integritas bukan sekedar kebaikan, tetapi adalah syarat untuk Anda bisa berhasil. Kenapa? Sesuatu yang tidak punya integritas, ini tidak akan bisa dipercaya orang. Nah, itu yang terjadi di pedagang hong-hong tadi. Pertanyaan berikut, apakah taktik licik atau cerdik atau dikatakan curang seperti itu bisa meningkatkan prestasi bisnis atau kinerja saudara? Atau tidak bisa? Saya kira Anda pasti sudah menduga jawabannya. Bisa, tetapi jangka pendek. Sekarang apa yang terjadi? Orang bisa komen di sosmed. Sehingga the golden miles itu mulai dihindari oleh para turis. Sekalipun polisi tidak mendapat laporan dari turis yang masuk, tidak bisa memproses hukum para pedagang di sana, ketahuilah komentar dari para pembeli yang kecewa itu sekarang beredar di internet. Review. Sehingga kalau ada orang yang sekarang mau curang, itu dengan cepat diketahui semua orang. Sehingga meskipun Anda mungkin selama beberapa bulan, setahun beberapa tahun bisa mendapat keuntungan ekstra dari menjebak orang-orang seperti itu, tetapi pada akhirnya dalam jangka panjang Anda tidak akan bisa berhasil. Jadi itu yang ingin saya ajarkan, supaya Anda tidak menganggap remeh hal-hal yang demikian. Jadi apakah contoh-contoh dari perilaku yang tidak punya integritas? Kita akan pelajari hal tersebut. Pertanyaan terakhir, minggu lalu, dimanakah integritas itu disebut dalam graduate profile kita? Tentu di bagian, apakah di bagian kualifikasi? Tidak. Kompetensi? Bukan. Karakter? Ya, salah satunya karakter terhadap pribadi. Saya jujur, saya tidak mau mengatakan sesuatu yang tidak benar, karena itu adalah kepribadian saya, karakter saya. Tetapi juga panggilan hidup. Kalau Anda punya tujuan hidup untuk menjadi berkat, untuk menolong orang, tentu Anda tidak mau merugikan orang lain dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perkataan saudara. Kita akan belajar tentang integritas. Nah, Michael Jensen, ini dosen yang salah satu paling favorit di Harvard. Harvard terkenal untuk law school, medical school, dan business school. Dan Michael Jensen, salah satu dosen di business school. dia mengadakan kelas etika, ini kelas pilihan, bukan wajib, tetapi sangat populer. Banyak prodi-prodi lain yang studentnya memadati kelasnya dia. Karena apa? Etika ini salah satu yang dinilai tinggi di Amerika Serikat. Apakah mereka semua pengusaha yang etis? Ya, itu pertanyaan. Tetapi dari pengalaman waktu saya studi di sana, setidaknya mereka tidak menganggap remeh hal-hal yang demikian. Sebuah janji kepada customer bisa menyebabkan perusahaan dituntut. Dan di Amerika Serikat, orang senang melakukan suing ya. Kalau Anda tidak sesuai janji, disu, dituntut, diproses secara hukum. Orang tua bisa memproses anak, anak bisa memproses orang tua. Itu sampai pada tingkat ekstrim. Ya, jadi ketika Anda sewa mobil, Anda bisa suh pemilik mobil. Ya, pemilik mobil bisa suh customer. Itu terjadi di sana karena semua mengharapkan Anda memegang janji perkataan Anda. Ya, bahkan kecelakaan sekalipun bisa menyebabkan Anda dituduh tidak memperhatikan Anda lalai. Ya, saya ingat satu kasus di mana ada seorang ibu memesan kopi panas di McDonald's, lalu tumpah dan dia jadi luka bakar badannya. Dan dia menuntut kepada McDonald's karena tidak membuat cup yang aman atau membuat peringatan tentang panasnya kopi. Apa yang terjadi? Siapa yang menang? Apakah McDonald's atau ibu itu? Dan surprising, ibu itu yang menang. Dan McDonald's harus membayar ganti rugi. Dan sejak itu, selalu ada tulisan, hati-hati kopi ini panas. Padahal seharusnya, menurut logika kita, ya kalau kita beli kopi panas, kita yang harus hati-hati, bukan? Nah, itu tingkat etika yang berbeda. Ya, baik. Integritas, moralitas, etika. Apa perbedaannya atau persamaannya? Pertama, integritas itu bukan normatif value. Normatif artinya apa? Norma itu bicara tentang apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik, apa yang buruk. Ya, itu normatif. Jadi, apa yang baik, apa yang buruk, apa yang benar, apa yang salah, itu disebut norma. Integritas tidak bicara hal itu. Integritas bicara tentang keutuhan, integral, tidak terpecah-pecah, tidak parsial. Bicara tentang kelengkapan, komplit, apa yang Anda ngomong, itu Anda yang lakukan. Itu yang disebut walk the talk. Nah, ini yang agak sulit, karena di negara kita kadang-kadang orang janji sesuatu, tapi tidak dilakukan. Ya, Anda mengatakan sesuatu, tetapi melakukan hal yang beda. Nah, ini saya ajarkan karena ini penting untuk Anda sebagai orang-orang yang akan berkarir, orang-orang yang akan berbisnis, Anda perlu belajar memegang janji. Apa itu bedanya dengan moralitas dan etika? Moralitas adalah standar benar dan salah. Perilaku yang benar dan salah, jadi normatif. Moralitas adalah standar perilaku di masyarakat tentang apa yang benar, apa yang salah. Itu moralitas. Etika itu hampir sama dengan moralitas, tetapi berlaku dalam lingkup yang lebih sempit. Jadi berlaku hanya di dalam sebuah kelompok atau organisasi. Contoh, etika mahasiswa harapan bangsa. Ya, diharapkan Anda apa? Bersis, antusias, sopan, dan disiplin. Ya, minggu lalu telah disampaikan. Apakah ada etika dokter? Ada. Apakah ada etika dosen? Ada. Ya, etika dokter gigi mungkin? Ada. Ya, jadi itu berlaku di kelompok tertentu. Ya, jadi saya harap Anda bisa membedakan itu. Jadi, saya berikan contoh, apabila ada seorang penjahat, ya, yang membunuh, kerjanya membunuh, lalu diminta oleh pimpinan mafia untuk membunuh seseorang. Dan dia berkata, siapa? Saya akan membunuh orang yang Bapak minta bunuh. Lalu, dia tidak membunuhnya, maka orang itu tidak punya integritas. Ya, dia tidak punya integritas. Karena dia bilang dia akan bunuh, tapi dia tidak bunuh. Dia tidak walk the talk. Ya, jadi itu tidak punya integritas. Meskipun secara moralitas mungkin tindakannya benar. Ya, dia tidak mau membunuh karena mungkin rasa kemanusiaan. Jadi, Anda harus bisa bedakan, ya, benar-salah dan kesesuaian antara perkataan dengan tindakan. Saya harap Anda belajar sesuatu pada kesempatan ini. Ya, walk the talk. Ya, dan ini yang harus kita bedakan. Nah, by the way, saya ingin sedikit bicara tentang normatif dulu, ya, tentang benar-salah. Beberapa tahun yang lalu ketika trafik Jakarta-Bandung sering, masih banyak ya, trafik mobil banyak Jakarta-Bandung sebagainya, itu di jalan tol pada larang banyak korban. Di sekitar kilometer seratus. Ya, banyak meninggal di sana. Nah, pertanyaan saya apakah itu buruk? Atau itu salah? Saya banyak menemukan mahasiswa tidak bisa menjawab itu. Saya bingung apakah waktu TK, waktu kecil tidak diajarkan, apa perbedaan buruk dan salah? Saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri, kalau saya datang terlambat kuliah, itu buruk atau salah? Kalau saya pagi hari bangun, terlambat, itu buruk atau salah? Kalau saya terlambat mengerjakan tugas, itu buruk atau salah? Coba jawab. Kalau Anda masuk ke kelas, katakan di kampus, dan Anda belum sikat gigi, itu buruk atau salah? Anda makan, Anda tinggalkan, tempat makan Anda kotor, itu buruk atau salah? Bagaimana Anda membedakannya? Saya ingin sampaikan sesuatu. Bahwa ketika tindakan Anda merugikan orang lain, itu sudah pasti salah. Oke, ambil patokan ini, karena ada banyak mahasiswa pun, sampai lulus pun tidak tahu bedanya buruk dari salah. Jadi kalau tindakan saya merugikan orang lain, itu bukan buruk, itu sudah salah. Contoh ya, kalau saya buat jalan tol dan ada korban, itu bukan buruk, desainnya bukan jelek. Padahal sering diberitakan, wah kualitas jalan jelek. Tidak, ya saudara-saudara harus tahu bedanya. Itu kalau sudah sampai ada korban nyawa, itu salah. Di negara maju, pemerintah yang mengizinkan jalan tersebut beroperasi akan dituntut. Karena itu sebuah kesalahan. Bahkan bisa menuju kelalaian yang menyebabkan kematian. Bisa menjadi pasal, bahkan mungkin kejahatan dianggapnya. Ya, jadi jalan yang berbahaya, ini saya alami sendiri, paman saya meninggal di Bandung, di jalan Sunda, pada waktu hujan, air mengenang, dan ternyata ada lubang, dia sedang dibonceng anaknya. mereka menabrak lubang tersebut tanpa sadar dan jatuh di tempat dan langsung meninggal. Itu paman saya, ya. Jadi, sungguh menyedihkan, itu sebenarnya bukan sesuatu yang jelek, ya. Bahwa jalannya jelek. Itu salah. Kalau tidak diberikan tanda oleh pemerintah, awas bahaya. Ya, dulu ketika jalan Juhanda diperbaiki, direnovasi oleh wali kota yang dahulu, dibuat jadi indah. Hasil akhir indah. Tetapi, waktu proses itu sangat buruk. Banyak jalan digali. Nah, di sana tidak ada petunjuk. Ya, awas ada lubang. Ya, bagi yang berjalan kaki, malam-malam Anda bisa kejemlus dan sangat berbahaya. Anda bisa masuk ke dalam lubang tersebut mengalami kecelakaan. Nah, perhatikan, itu perilaku bukan yang buruk, saudara. Itu perilaku yang salah. Ketika Anda berpotensi merugikan orang lain, itu salah. Nah, jadi Anda tahu bedanya sekarang, ya. Jadi, kalau hari ini tidak ada kuliah, Anda bangun terlambat, itu bukan salah. Itu buruk buat Anda sendiri. Karena itu efeknya hanya untuk Anda sendiri. Ya, tetapi kalau Anda kuliah, Anda tidak sikat gigi, sebelah Anda jadi terganggu, atau Anda tidak pakai deodoran, atau Anda bawa badan, itu sudah salah karena Anda merugikan dia. Ya, kalau dalam sebuah kelas, tiba-tiba ada yang masuk terlambat, sehingga semua orang menengok, kelas terinterupsi, itu bukan buruk. Itu perilaku yang salah. Ketika Anda makan, Anda tinggalkan, sehingga orang lain sekarang harus membereskan kotoran yang Anda tinggalkan, semua sampah-sampah. Itu salah. Ya, itu bukan buruk. Saya harap, mahasiswa harapan bangsa sudah tahu bedanya apa yang buruk, apa yang salah, ya, dari apa yang baik dan benar. Anda bisa bedakan. Ya, dan sekarang kita tidak membahas tentang normatif, tapi kita akan melanjutkan dengan integritas, yang tidak ada hubungannya dengan baik, buruk, atau benar, salah. Ya, integritas, kesesuaian, perkataan dengan perbuatan. Walk, the talk. Jadi ini gambarnya ya, kalau kita ngomong tadi etika, itu berlaku di masyarakat yang kecil, ini bicara benar dan salah, moralitas juga bicara benar yang salah, integritas bicara lebih besar daripada hanya benar dan salah. Karena ada hal-hal yang mungkin secara moralitas itu benar, seperti contoh tadi, tidak membunuh itu baik secara moral. Tetapi secara integritas dia salah. Ya, jadi itu perilaku yang, ada perilaku yang berbeda, yang kita sebut dengan integritas dengan moralitas. Ya, kemudian ada hukum. Ya, contoh tadi kalau bait and switch, ya itu di Indonesia belum ada mungkin hukumnya. Sehingga kalau ada yang melakukan hal itu, mungkin kita katakan dia tidak punya integritas. Bahkan boleh dikatakan dia tidak punya etika, karena etika pedagang kita tidak seperti itu. Tetapi etika pedagang di Golden Miles di Hong Kong, pada saat itu semua pedagang di daerah situ merasa itu biasa. Jadi secara etika pedagang di Hong Kong, itu bukan terlalu aneh melakukan bait and switch. Ya, walaupun akhirnya ketika ada hukumnya, mereka tidak bisa meneruskan itu. Karena apa? Perilaku yang menurut etika mereka biasa, ternyata sekarang jadi melanggar hukum. Kenapa? Karena sudah dibuat hukumnya. Ya, jadi itu yang Anda harus bedakan. Kadang-kadang kita tidak melanggar hukum, tapi kita sudah merugikan orang lain. Sekali lagi, kadang-kadang saudara tidak melanggar hukum, karena belum ada hukum yang mengatur itu. Tapi perilaku saudara bisa merugikan orang lain. Mari kita hindari sikap hidup yang demikian. Integritas, sekali lagi, berasal dari kata integrite, integritatem, artinya whole, utuh. Ya, apa yang dikatakan itu yang dikerjakan sama, tidak terpecah-pecah. Bahwa seseorang itu utuh, komplit, ketika dikatakan dia menghargai perkataannya. Ya, jadi integritas dikatakan itu bukan hanya kebaikan. Itu bukan nilai yang, wah nilai plus seseorang dia jujur ya. Bukan. Integritas, kesesuaian apa yang dilakukan dan diperkatakan itu, menciptakan workability. Sistem baru bisa berfungsi, kalau apa yang dirancang, apa yang dikatakan akan dilakukan, dilakukan. Organisasi demikian. Ya, kalau semua orang tidak bisa diperkatakan perkataannya, tidak bisa berfungsi. Ya, saya dulu punya tim tukang, saya bergerak di industri properti, tukang-tukang saya kadang-kadang begini, Pak, besok saya datang. Tapi besok dia nggak datang. Padahal, barang-barang sudah dipesan. Dan tukang yang akan bekerja sama dengan tukang A itu, juga sudah datang. Dan tukang B ini nggak bisa bekerja, karena tukang A nggak hadir, karena pekerjaan mereka saling terkait. Itu contoh kecil di mana, seseorang yang tidak punya integritas, merusak sistem. Ya, dan bisnis nggak bisa bekerja, kalau semuanya nggak bisa dipegang. Tuh. Jadi, itu adalah sebuah syarat, necessary condition, itu adalah sebuah syarat perlu untuk bisa bergerak, bekerja. Ya, jadi kalau Anda hari ini ditegaskan di THB, jangan nyontek, jangan terlambat, apa yang Anda janjikan, tepat waktu, itu perkataan Anda yang harus Anda tepati, supaya Anda besok bisa berfungsi dengan baik di masyarakat. Ya, perhatikan itu. Moralitas, itu tentang benar dan salah, tadi sudah dibahas. Kemudian etika, ini juga tentang benar dan salah, apa yang baik, apa yang buruk, right or wrong, tapi berlaku dalam sebuah grup yang kecil, ya, dalam sebuah sub-culture, atau dalam sebuah sub-grup di dalam masyarakat, ya, dalam sebuah grup tertentu, dalam masyarakat. Jadi komunitasnya lebih kecil, itu etika. Nah, contoh, kalau di beberapa keluarga, ya, kalau kita makan sambil bunyi, itu sangat, nggak etika ya, itu nggak etis, kok makannya berbunyi. Tapi di beberapa culture, di budaya lain, itu justru menghormati yang masak, berarti yang makan nih lahap. Nah, itu etika sifatnya begitu, tidak berlaku secara universal. Kalau moralitas berlaku secara universal, membunuh itu salah, semua orang tahu, ya, seperti itu, dan kemudian, kalau etika contoh lain, adalah menghabiskan makanan. Kalau Anda menghabiskan makanan, di beberapa keluarga, itu dianggap rakus. Tetapi di tempat lain, itu menghargai yang masak. Menghargai tuan rumah, ya. Di beberapa etika, kalau ditawarkan makanan, yuk, mari ikut join makan. Oh, enggak, saya sudah kenyang, terima kasih. Berbahasa-bahasi seperti itu, dianggap baik, artinya sopan, tidak rakus. Tetapi kalau di Amerika, itu aneh, ya, kalau Anda di Bude Barat, lihat, kok Anda lapar, kok Anda enggak makan? Anda dianggap berbohong, tidak jujur, menutup-nutupi, orang yang tertutup, tidak terbuka apa adanya. Ya, jadi sesuatu yang baik, di komunitas tertentu, Anda perlupakah, belum tentu bisa diterima di tempat lain. Saya berikan contoh yang untuk Anda harus praktis, yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Orang Bandung ini banyak menggunakan kata-kata, yang tidak perlu, ya, kasar, memaki dengan hewan, yang berkaki empat, sedikit-sedikit, konotasinya itu seperti itu. Terus dengan berbagai varian katanya, Anda sudah tahu maksud saya. Dan kata itu dicapkan dalam, dalam sebuah kalimat yang, dalam satu kalimat itu bisa berkali-kali, kata itu disebut. perilaku tersebut mungkin etika di pergaulan Bandung, masih oke. Tetapi ketika Anda bergaul lebih luas, Anda ke Jakarta, Anda berlaku ketemu masyarakat yang lebih luas lagi, mungkin internasional, Anda ngomong seperti itu, belum tentu perilaku Anda dianggap cool, dianggap bisa di-accept, acceptable di komunitas yang lebih luas. Jadi perhatikan di mana Anda berada, mungkin punya etika yang berbeda. Ya, baik. Jadi sistem dan objek jelas punya integritas, integritas dari sebuah desain. Jadi kalau Anda desain HP, HP-nya bagus, tapi software-nya rusak, jadi nggak jalan bukan? Software-nya itu tidak berfungsi, itu nggak bisa dipakai seluruh HP-nya. Integritas implementasi, rencananya bagus, pelaksananya buruk, hasilnya pasti buruk juga. Ya nggak bisa berfungsi, sesuatu yang nggak punya integritas. Pesawat luar angkasa, semua rapih, hanya satu bagian yang nggak sesuai dengan rancangannya. Ya, seharusnya ini bisa untuk baut dengan kekuatan tertentu, tapi kenyataannya tidak seperti apa yang rancangannya. Ya, rancangannya untuk mampu menahan beban sekian, tapi ternyata nggak. Maka seluruh roket itu bisa gagal, melakukan fungsinya hanya karena ada elemen yang tidak sesuai. Jadi, integritasnya harus secara utuh memiliki spesifikasi sesuai apa yang dirancangkan. Apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan. Ya, jadi itu yang kita harus pelajari. Jadi, integritas sesuai, tindakan sesuai perkataan. Nah, perkataan itu tidak hanya apa yang Anda ucapkan. Dalam artikel Jensen dikatakan, pertama jelas itu mencakup apa yang Anda katakan. Apa yang telah Anda sampaikan, Anda akan lakukan, Anda harus lakukan on time. Ya, jadi kalau Anda buat, Pak, saya akan antar barang itu hari ini. Jadi, kalau Anda antar besok, itu tidak sesuai janji. Pak, saya kan tetap antar barangnya, tapi tidak sesuai dengan janji Anda. Ya, itu tidak punya integritas nomor satu. Kedua, what you know, kadang-kadang kita nggak ngomong, tapi tetap tahu sesuatu yang salah. Whatever you know to do, apa yang Anda harus lakukan, atau you know not to do, jangan dilakukan, tetapi kalau Anda mau lakukan, Anda harus lakukan, Anda harus lakukan juga on time. Nah, jadi contoh begini, saya pernah melihat teman saya membuat slide ketika saya jadi konsultan, presentasi, dia angkanya asal-asalan. Asal-asalan, dia bilang, loh, kok kamu buat asal angkanya, iya habis capek katanya. Besok, udah nggak sempat nih, aku cari data lagi, yaudah. Saya merasa itu tidak punya integritas. Ya, kenapa? Besoknya ketika presentasi kepada CEO, CEO itu sangat hafal kondisi perusahaan. Dia panggil teman saya, itu kamu yang buat datanya? Kok bisa kayak begitu? Saya nggak tahu itu bisa seperti itu. Dan mukanya merah padang, dipermalukan di depan rapat manajemen. Karena ketahuan, ternyata apa yang dia buat, chart itu adalah sesuatu yang fiktif. Dia karang sendiri karena males membuat, dengan data, mencari data sesungguhnya. Dia nggak pernah janji, dia nggak pernah katakan, semua chart saya akan benar. Tapi dia tahu itu salah, dan dia biarkan. Ya, jadi buat saudara yang ikuti kuliah ini, Anda harus tahu, tidak hanya yang keluar dari mulut, tetapi Anda tahu itu salah, Anda biarkan, itu juga tidak punya integritas. Saya kasih contoh dan kasih nasihat ya. Kalau Anda makan di kantin, di THB khususnya, ada sisa makanan orang yang, orangnya lupa, Anda bersihkan. Ya, Anda bawa ke tempat sampah, Anda buang. Itu etika di negara-negara maju, yang beradab seperti itu. Ya, tidak meninggalkan tempat, merugikan orang lain sesudah kita. Ya, ketika Anda cuci tangan, di beberapa hotel-hotel, atau di tempat umum, sering ditulis, tolong keringkan. Di pesawat, apalagi keringkan, basinnya ya, wastafelnya, supaya pengunjung berikut, tidak dirugikan. Apakah kita ke toilet, mengotori, dan tidak bertanggung jawab? Nah, mulailah, dengan tindakan yang bertanggung jawab, karena Anda harus punya integritas. So, what you said, what you know, dan ketiga, what is expected, ya, jadi, saya, kalau ke bengkel, atau ke dokter, itu sama kadang-kadang ragunya, apakah, kalau saya tidak kenal sama orangnya ya, apakah dia jujur, atau tidak? Kalau ke bengkel, dia katakan, Pak, ini harus diganti spare part-nya. Kadang-kadang kita perlu second opinion. Kita tidak yakin, apakah dia ahli, atau dia sengaja, mau menjual spare part. Demikian juga dokter, saya bukan, tidak percaya kepada profesi dokter, tapi karena saya pernah mengalaminya, jadi saya ingin sharing ya. Satu kali, saya ke dokter, di jalan dagu sana, ada sebuah klinik, kaki saya sakit, lalu, saya pikir mungkin asam urat, sampai di dokter, dokter naik ke meja periksa, lalu apa yang dilakukan, dia langsung ambil suntik, dia suntik langsung kaki saya, dia bilang, ini rematik. Padahal, belum diperiksa apa-apa. Wah, ini, sebagai dokter, kok begitu ya? saya nggak ekspek dia melakukan seperti itu. Ya, dan itu, nggak punya integritas menurut saya. Dia tahu, nggak harusnya seperti itu. Tetapi, dan dia tahu, semua pasien berharap, punya ekspektasi, dia nggak seperti itu. Ya, jadi perhatikan, dokter juga kadang-kadang, menjual obat yang mahal, padahal dia tahu, ada alternatif yang lebih murah. Dan dia tahu, customer-nya, pasiennya, akan ekspek, yang lebih murah dulu, kalau ada solusi yang lebih murah. Ya, besok kalau Anda jualan, jadi sales, atau jadi marketing, atau Anda sedang mengembangkan bisnis, perhatikan, kalau Anda tahu, ada solusi yang lebih efisien, jangan paksakan orang membeli yang lebih mahal. Itu termasuk, tidak punya integritas. Ya, jadi, integritas apa yang kita katakan, apa yang kita tahu, apa yang diharapkan orang dari kita, apa yang memang kita bilang begitu, nah, contohnya begitu ya. Hari ini, Ibu ada di rumah nggak? Oh, lagi keluar pak? padahal ada di dalam, karena dia nggak mau terima tamu. Itu bohong namanya ya, itu tidak punya integritas. What you say is so, ya. Itu harganya berapa? 10 ribu, padahal harganya 3 ribu. Ya, itu tidak punya integritas. What you say is so, ya. Whenever you have given your word, bahwa sesuatu itu seperti itu keadanya, ya, to the existence of something, or some state of the world, itu Anda harus menyatakan apa yang sesungguhnya. Kelima, what you say you stand for. Apa yang Anda perjuangkan? Wah, saya anti korupsi. Saya menjadi pejuang partai anti korupsi. Ya, itu kejadian di Indonesia sering ya. Orang yang berkuar-kuar anti korupsi, tau-tau ditangkap KPK. Ya, jadi, apa yang Anda perjuangkan, ya Anda lakukan dulu sendirilah. Ya, jadi jangan, mengajak orang lain untuk berjuangkan sesuatu, tapi Anda nggak mau lakukan. Itu juga tidak punya integritas. Ayo kita jadi orang yang bersih, tapi Anda kotor. Ya, Ayo kita disiplin, tapi Anda terlambat. Ayo kita kerja keras, tapi Anda santai di rumah. Ya, itu tidak sesuai antara perkataan dan tindakan Anda. Ya, terakhir, segala sesuatu yang menyangkut standar moral, etika, dan aturan legal, itu pasti harus termasuk dalam wilayah integritas. Makanya integritas tadi dalam lingkaran Venn, diagram Venn tadi paling luas, ya. Jadi, kalau Anda melanggar hukum, Anda sudah pasti tidak punya integritas. Kalau Anda melanggar moral, meskipun secara hukum mungkin belum diatur, misalnya Anda melakukan tindakan yang, apa ya, mungkin belum ada undang-undang menggugurkan kandungan, misalnya. Lalu Anda melakukan itu, nah itu juga tidak punya integritas, karena Anda melanggar moralitas, langsung menghilangkan nyawa orang. Ya, tentang etika, ya, kalau Anda melanggar etika, dan Anda merasa nggak apa-apa nih, ah, saya makan bunyi, padahal di sini orang nggak ada yang makan bunyi, terserah saya, saya biasa gini, orang harus ngerti dong siapa saya. Saya biasa nggak sikit gigi, harus ngerti orang lain. Nah, itu nggak punya integritas. Ya, kenapa? Karena tindakan Anda, pada dasarnya tidak sesuai dengan apa yang Anda katakan, ya. Kenapa? Anda katakan, Anda pasti tidak mau merugikan orang, tapi dalam kenyataannya, Anda sudah merugikan orang lain. Jadi, ada enam, ya. Itu, perhatikan mungkin Anda nggak pernah janji sesuatu, nggak pernah katakan keluar dari mulut, tetapi ada potensi kita tidak punya integritas. Baik, itu pendahuluan setengah dari bahan kuliah kita hari ini, ya, bahwa tujuan kita hari ini kan ada dua. Pertama, membahas integritas, dan Anda sudah belajar. sekali lagi integritas walk the top. Sesi kedua, kita ingin mengerti, sebenarnya, bahwa sepuluh hal yang dicari industri itu sesuai dengan harapan bangsa graduate profile. Saya akan tunjukkan sebuah buku, dalam buku itu, dijelaskan 10 hal yang dicari perusahaan dari lulusan perguruan tinggi. So, I think you better know this, ya. Terus, kedua, mengingat apa itu Q3CP, sebagai syarat, sajaran yang friend, dan terakhir, ini yang utama, Anda harus tahu enam target studi Anda. Tanpa punya target, Anda nggak punya motivasi. Ya, Anda nggak akan semangat kuliah, karena, ya, pokoknya saya kuliah. Tidak seperti itu, Anda harus bikin target. Dan ini target akan dijelaskan, khusus menyangkut Q yang pertama, qualifications. Ya, on paper, you must look good. Anda tidak akan dipanggil perusahaan untuk wawancara sebelum paper Anda kelihatan bagus. Ijasa Anda, transkrip Anda bagus. Ya, itu adalah packaging Anda. Ya, jadi packagingnya bagus, baru diundang untuk bertemu. Jadi, kualifikasi Anda, itu kan paper, ya, sekali lagi, kualifikasi adalah surat-surat atau kertas-kertas yang menunjukkan Anda punya kualitas tertentu. Itu harus bagus. Ya, dan itu akan kita ajarkan di THB. Ini sudah dibahas minggu lalu, Q3CP, dan saya harap Anda masih ingat, ya. Sekali lagi, up-to-date knowledge, relevan, sensitif, ya, karakter terhadap diri sendiri, terhadap pekerjaan, terhadap orang lain, ya, dan punya iman, punya integritas, dan punya tujuan dalam hidup. Perhatikan itu. Dan hari ini kita akan bahas yang pertama, kualifikasi. Ya. Ada buku ini, di perpustakaan di CRC, Anda bisa lihat ya, 10 hal yang dicari perusahaan dari lulusan perguruan tinggi. Relevan nggak buat saudara? Pastinya relevan, karena Anda akan lulus dari perguruan tinggi, dan mungkin akan berkarir di perusahaan-perusahaan. Jadi Anda harus tahu apa yang mereka cari. Nomor satu, punya etika kerja. Ya. Keep yourself in the rear. Jadi, jangan males-malesan. Goal-oriented, jangan hanya sibuk, tapi produktif. Perhatikan. Kita akan belajar khusus tentang goal orientation. Karena banyak orang yang, orientasinya yang penting kelihatan sibuk. Padahal, kalau bisa tidak sibuk, hasilnya banyak, lebih baik begitu. Daripada kelihatan sibuk, tapi nggak ada hasil. Ya. Terus kedua, belajar menjadi orang jujur. Ya. Itu Anda harus jadi orang jujur, berkata benar kepada pimpinan. Itu etika kerja begitu di buku ini ya. Manage your time. Ya. Jangan buang waktu. Jangan suka habis-habiskan waktu, ngobrol sana-sini yang nggak berguna. Manage your money. Jangan sampai bikin utang. Masih muda, udah banyak utang. Ya. Tahu mengelola uang. Apalagi nanti kalau Anda udah masuk di bisnis, mungkin Anda harus mengelola dana, dana Anda diharapkan punya skill tentang uang. Mulai dari sekarang, cermat dalam penggunaan uang jajanmu, uang sakumu, ya. Itu etika kerja. Nomor dua, physical skills. Ternyata, employer perusahaan itu cari orang yang fit secara fisik. Nomor satu, sehat. Yang belum olahraga, sekarang harus olahraga. Betul. Ya, dulu bobot saya overweight dan mengganggu pekerjaan saya. Tapi saya paksa diri saya diet, olahraga, gerak, sehat, dan jauh lebih fit. Bisa bekerja dengan lebih sehat. Ya, perusahaan cari orang yang sehat. Dan kalau Anda sekarang overweight, saatnya Anda take some program, ya, untuk sehat. Dan mungkin bagi Anda yang nggak overweight, tapi nggak punya stamina, sebaliknya Anda makan vitamin, makan daging, minum susu, ya, makan yang benar, istirahat yang cukup, supaya Anda punya stamina untuk bekerja. Kemudian, Anda harus kelihatan enak dilihat. Nggak harus ganteng, nggak harus seperti artis. Tetapi, cara berpakaiannya, penampilannya, sesuai dengan lingkungan Anda. Kalau Anda di programmer, mungkin di sana pakai-pakai jeans, pakailah begitu, jangan pakai jazz. Tetapi kalau di lingkungan kerja Anda, semua pakai baju rapih, kemeja seperti ini, lalu Anda datang dengan jeans, compang camping dengan kaos, itu akan mengkomunikasikan, Anda nggak peduli dengan lingkungan Anda, Anda sedang bicaranya ring, semua dunia harus paham siapa saya. Not a good thing. Ya, itu Anda akan di reject dari society. Ya, jadi perhatikan rambut Anda tidak perlu berwarna-warni, tidak perlu aneh ya, untuk bisa mendapatkan perhatian orang. Dalam pandangan saya, banyak orang yang tampil terlalu nyeleneh, terlalu aneh, nyentrik, gitu, karena apa? Karena butuh perhatian. Sekarang saya mau sampaikan ya, kalau engkau kurang perhatian, perhatikanlah orang lain, maka dia akan memperhatikan engkau. Kalau engkau lebih banyak berkontribusi kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, orang akan menghargai engkau lebih daripada hartamu, duitmu, gaya rambutmu, pakaianmu. Ya, do something for people. Ya, bukan pakaian kita, yang membuat Anda berharga ya, tetapi perilaku Anda. Belajar menulis, mengetik ya, 35 words per minute, error free. Jangan suka biarkan typo. Ya, salah ketik dibiarkan. Ya, bisa repot ya, saya pernah lihat ya, iklan free wifi ditulisnya jadi free wife. Nah, itu bahaya orang, hanya beda satu huruf loh. Tapi artinya berbeda sekali ya, di hotel kok ada free wife. Free wifi maksudnya. Ya, ini perlu hati-hati. Dan bayangkan kalau Anda mau beli sebuah handphone yang mahal, berjuta-juta, tapi menunya salah. Ya, semua tombol-tombolnya salah. Menu menjadi M-N-E-U, M-N-E-U. Mau nggak Anda beli? Kan kelasan kecil itu. Ya, tapi Anda merasa nggak pantas, produk mahal kok seperti itu. Nah, jadi kalau Anda suka biarkan typo, Anda tidak melihat diri Anda mahal. Anda melihat diri Anda ya memang kacangan gitu. Nggak apa-apa salah-salah. Jangan ya, perbaiki sekarang. Saya belajar itu the hard way, bahwa saya dulu bilang, slide kamu tuh bagus, udah keren, world class. Cuma kamu biarkan typo itu menurunkan semua analisismu yang bagus, angkanya udah benar. Hanya karena salah tulis dua, tiga kali dibiarkan. Drop semua kualitas kerjamu, nggak dilihat orang lagi. Ya, coba lihat, Anda lihat mobil BMW. Di logo depan BMW, di belakang BWM, salah urutan. Kan langsung ngedrop ya. Nangka maksud saya ya. Jadi, jangan biarkan itu. Belajar menulis yang terbaca, take legible notes. Belajar menulis cepat, apa bos bilang, kita bisa catat. Kemudian, bisa berkomunikasi secara verbal. Ya, berkomunikasi lancar, ngomong want to one bisa, ngomong ke grup bisa, ya, mimpin rapat bisa, dan bisa pakai presentasi. Ini akan diajarkan di THB, Anda akan punya pelajaran bagaimana melakukan presentasi secara profesional. Ya, dan ini semua namanya skills perlu jam terbang. Anda nggak bisa menguasainya hanya dengan baca buku. Anda harus praktek, ya, untuk berbicara want to one, presentasi, menggunakan PowerPoint. Itu hanya bisa baik dan bagus kalau Anda sudah berlatih. Ya, jadi jam terbang. Siapa yang di sini yang mungkin masih tegang, bicara depan publik, ya, jangan takut karena semua orang seperti itu. tidak ada orang yang lahir langsung public speaker. Semuanya juga punya ketegangan, ketakutan. Termasuk saya dulu sangat sulit bicara depan umum, tapi oleh tuntutan pekerjaan, ya, dan oleh pelatihan-pelatihan di perusahaan saya dulu dilatih untuk bicara di depan publik, akhirnya bisa menyampaikan gagasan dengan lebih baik, ya. Nomor empat, Anda harus bisa menulis dengan baik. Nomor satu, menulis terstruktur, bisa dipahami, ya, dan tahu bedanya, menulis kepada bos, jangan pakai singkatan-singkatan yang nggak jelas, ya. OTW, OTW, begitu ya, jangan, ya, Anda gunakanlah bahasa yang baik. Lalu, proofreading, ya, jangan biarkan typo-typo. Anda tahu sekarang ada spellcheck, ya, di komputer, pasti ada spellcheck, F7, atau shift F7, kalau di Word, ya, Anda gunakan itu. Jangan sampai mahasiswa sekarang nggak tahu melakukan spellcheck dengan cepat, ya, apalagi dalam bahasa Inggris itu sudah ada fasilitasnya di word processor selalu sudah ada. Ya, bisa menggunakan word processing, bisa menulis komunikasi elektronik dengan baik, ya, hati-hati Anda jangan bodoh, menuliskan sesuatu yang tidak pantas, marah-marah, maki-maki, atau gosip secara tertulis di media tertulis elektronik, karena itu bisa di-screenshot, bisa beredar, dan sekali sudah di-send, tidak bisa ditarik kembali. dunia sudah mendengar keluh kesah Anda dan memberikan penilaian judgment terhadap siapa Anda, hanya karena perilaku yang mungkin lupa lagi emosi, ya, beberapa waktu yang lalu ada general di Indonesia yang dicopot, ya, karena apa? memaki-maki pemerintah dengan cara yang tidak pantas, ya, di sosmed. Ya, saya tidak mengatakan pemerintah tidak boleh dikritik, tetapi ada etika cara menyampaikan yang benar, apalagi kalau Anda pegawai negeri, Anda tentara, Anda punya komandan, itu harus Anda hormati. Nomor lima, bisa bekerja dengan orang lain, jadi tidak loner, ya, tidak menjadi orang yang kerja sendiri, ya, Anda harus bisa kerja dalam tim, menghargai orang lain, ya, bisa bekerja dalam tim, bisa mengajari, menolong orang lain. Kenan, bisa mempengaruhi orang lain, ya, tidak hanya kita baik sama orang, dan apa kata orang, kita ikuti saja, tapi kadang-kadang kita tahu dia salah, dan kita harus bisa mengajak dia ke jalan yang benar, memberikan pengaruh positif kepada lingkungan kita. Eh, teman-teman, yuk, ini waktu udah, udah harus segera kita putuskan. Kita harus segera pilih topik, jangan kelamaan kita ngobrol yang ngalor ngidul, ya, asik ini ngobrol tentang liburan, asik ngomong tentang hal-hal yang remeh-temeh, tapi kayaknya kita harus mulai nih, tugas ini, bikin yang bagus yuk. Nah, itu cara mempengaruhi orang, Anda harus belajar dari setiap kuliah, ya, bagaimana mengelola efisiensi, mendorong teman-teman kerja Anda, teman kuliah untuk efisien. Menjual secara berhasil, bagaimana Anda menjadi sales, itu salah satu skill yang diharapkan juga Anda miliki, walaupun Anda programmer, Anda harus menjual ide, kadang-kadang kepada teman kerja Anda, kepada atasan. Kenapa nggak dibuat begini? Kenapa nggak dibuat begitu? Itu kan ide. Dan Anda harus jual gagasan Anda. Jadi kemampuan meyakinkan orang, kemampuan menjual itu tetap harus ada. Politics wisely, jangan suka politikan pihak sana, pihak sini. Ya, kalau udah kerja, nanti kalau ada klip-klikan dan Anda nggak netral, ya, terlalu gampang ikut sana, ikut sini, Anda bisa terjebak. Ya, seperti banyak kasus, di mana ketika kelompok lain yang naik, ya, dan Anda sudah menunjukkan, saya kelompok sini, Anda bisa tersingkir, ya, dari kemungkinan untuk berhasil. saya dulu, teman-teman saya punya, kami punya pengalaman yang sama, waktu saya bekerja di Booth Island, sebuah perusahaan konsultan yang high pressure, karena itu projek-projeknya strategik, ya, dan world class, pemimpinnya dari Inggris, dari Australia, semua punya tumbuhan yang sangat tinggi. Dan teman-teman saya banyak yang mungkin nggak tahan juga, karena harus bekerja puluhan jam di kantor, saya juga demikian. Tetapi ada satu kebiasaan yang saya hindari, yaitu menggosipkan pimpinan. Kalau mereka sudah ngomongin jelek, saya nggak ikut. Dan mereka mencap saya anak emasnya si bos, karena saya nggak ikut ngomong begitu. Apa yang terjadi ketika orang-orang semua sudah move on ke karir berikutnya, ya, saya sudah mulai usaha di Bandung, saya sudah mulai pindah ke Bandung, nah, dari Jakarta saya masih sering dipanggil, ya, bantu kami dong, bantu kami dong. Kenapa? Mereka melihat attitude yang baik dari orang yang pernah bekerja di sana. Dan yang luar biasa, kalau dapat kesempatan seperti itu, karena mereka yang butuh, kita bisa menetapkan tarif. Ya, itu, saya ingat dulu mereka bilang, tapi saya sudah punya usaha di Bandung. Ya, kami nggak minta full time, mungkin 2-3 hari aja bersedia, nggak bantu kami di Jakarta. Waduh, okelah saya bilang, berapa? Kompensasinya, honornya, gajinya berapa? Oh, terserahkan, kamu minta berapa? Wah, saya belum pernah diberikan kesempatan memasang tarif sendiri. Dan saya berikan 3 kali gaji saya dulu dan mereka nggak keberatan. Ya, saya minta sebulan, sedemikian dihitung berapa hari, dihitung wajarnya, proporsinya berapa. Ya, kalau saudara punya, punya, bisa menjaga politik saudara, nggak terlalu, apa, ekstrim begitu ya, Anda bisa maju. Kemudian, bisa memimpin tim, yaitu, bisa mengumpulkan informasi, menggunakan data, bisa melakukan searching dengan baik, ya, cari informasi. Jangan sampai nanti udah kerja, ditanya, tolong lakukan ini. Wah, saya nggak tahu pak, dulu nggak diajarkan kuliah. Sekarang ada banyak ilmu di internet, ya. Saya dulu nggak diajarkan tentang prinsip komponen analisis pak, saya nggak tahu cara buatnya, saya nggak tahu apa itu sentimen analisis. Anda Google, Anda cari sendiri. itu dunia zaman sekarang, tidak harus disuapi. Ya, jadi Anda harus bisa belajar sendiri. Bisa melakukan survei, menggunakan data analisis, itu diminta, di buku itu dikatakan, ini salah satu yang sangat diharapkan. Bisa menggunakan tools kuantitatif, nggak alergi lihat angka, pakai Excel, bisa spreadsheet, ya, bikin graph, Anda biasa. Jadi, pastikan Anda, meskipun nanti mungkin jurusan desain, ya, nggak apa-apa, Anda belajar juga Excel, bagaimana menghitung pricing, untuk jasa Anda dengan benar. Jangan, dulu pernah ada mahasiswa ITAB, membuat proposal, hitungan angka, dia buatnya di Word. Jadi, kali-kaliannya itu diketik, bukan otomatis. Saya tidak mengharapkan semua student, untuk mengerti, membuat formula yang kompleks di Excel, tidak perlu. Tapi, paling nggak, membuat spreadsheet yang biasa, menjumlahkan perkalian berapa kuantitasnya, harganya berapa, total berapa, itu Anda semua bisa lakukan, karena itu diharapkan. Kesembilan, bisa bertanya dan menjawab pertanyaan dengan tepat. Ya, jadi, tidak suka bohong, BS itu omong kosong ya, dan, perhatikan detail-detail, tidak sembrono, kerjanya cermat, ya, tidak asal-asalan. Ya, dan terakhir, bisa memecahkan masalah, khususnya nomor 10 ini, kita ada sesi khusus, tentang problem solving, karena ini salah satu big problem di Indonesia. Ya, kemampuan problem solving, anak-anak muda Indonesia ini, masih sangat perlu ditingkatkan. Oke, jadi itu 10 hal yang, saya kira sangat sesuai dengan apa yang sedang, Anda pelajari di THB, dan kurikulum kita, Q3CP itu, cocok sekali dengan 10 itu. Jadi, Anda, you are in the right track, you are on the right track ya, jadi jangan, jangan khawatir, kalau Anda ikuti proses ini, Anda menjadi orang yang dibutuhkan. Ya, menjadi aset di perusahaan, flying, memberikan value, saya ulangi sekali lagi, skill Anda bukan pasaran, rare, tidak bisa ditiru, inimitable, non-substitutable, tidak bisa diganti dengan skill lain, dan nyata, bisa di exploit, kelihatan orang, oh itu memang, kelihatan dia skillnya ada. Ya, oleh karena itu, Anda harus punya ini semua, Q3CP. Oke, perhatikan, isinya apa, Q3CP, karena di atasnya banyak yang hafal, student di THB semua tahu, Q3CP, tapi dalamnya, apa isinya, ya minggu lalu Anda buat, self-evaluation, self-assessment, menilai diri Anda sendiri, seberapa, baik, dan bagaimana Anda akan meningkatkan, Q3CP, dalam, kepribadian Anda, dalam kemampuan Anda pribadi, ketika Anda kuliah. Minggu lalu juga, telah dijelaskan, 10 value di THB, kita punya iman, menghargai integritas, menempatkan itu, sebagai sesuatu yang sangat, bernilai di THB. Care dan service, kerjasama, ya, kita nggak cari support star, tapi support team, ya, progress dan performance, sudah dijelaskan, ya, kemajuan studi itu, sangat dihargai, tetapi pada akhirnya, Anda harus mencapai, standar target, yang diterima di luar itu, berapa sebenarnya. Anda nggak bisa bilang, yang penting saya progress pak, standarnya belum tercapai. Jangan, Anda harus fight, untuk bisa mencapai target itu. Dan global excellence, kita tidak ingin hanya, unggul di Bandung, di desa kita, di kota kita, unggul di jalan Sudirman, ya, kalau bisa, Anda bisa unggul, di tingkat global, ya, lulusan ITHB sudah banyak, membutuhkan itu, mereka bisa menembus, perusahaan-perusahaan terbaik, yang tentunya, hanya merekrut, lulusan-lulusan terbaik, di dunia, ya, saya bicara perusahaan-perusahaan terbaik, di dunia, sudah banyak lulusan kita di sana, ya, dan Anda sudah tahu itu. Nah, di pihak Anda, jadilah, selama kuliah, perliharaan, empat ini etika Anda, sopan nomor satunya, Pak, say hi, terima kasih Pak, mohon maaf Pak, kirim WA itu ada etikanya, ya komunikasi dengan dosen, ada etikanya. Jangan, jangan kirim tengah malam, Pak, ini nomor tujuh, maksudnya apa? Wah, itu, gak sopan ya. Antusias, duduk, lean in, ini lean in, ke depan, kalau ini namanya sit back, nyantai gitu ya, ini gak antusias kelihatannya Anda, kelihatan nanti di kelas begini, itu sangat, tidak memberikan semangat kepada orang lain, jadi duduklah dengan tegak, menunjukkan Anda bersemangat. Kenapa? Ketika nanti Anda bekerja juga, dinilai semangatnya. Tidak selalu orang yang paling pandai yang dimaju, tidak selalu orang paling cerdas yang berhasil, tapi orang yang semangat, punya peluang lebih besar untuk berhasil. Oke? Bersih, disiplin. Ya, jadilah orang Q3CP. Ini sudah dibahas ya, meskipun Anda mungkin tidak langsung bertatap muka, perhatikan, ya, ini sudah dibahas, duduk dengan baik, jaga sosmed Anda, karena ketika Anda lulus, sekarang interviewer, tidak hanya melihat CV Anda yang Anda kirim, by email, tapi dia buka Instagram Anda, dia buka Facebook Anda, dia bisa lihat, ini perilakunya seperti apa, hobinya apa, ngomongnya kasar apa tidak, ya, dan dulu ada mahasiswa ITWB juga, belum tahu bahwa saya juga ada di Facebook, dan dia ngomong-ngomong sesuatu yang tidak pantas, ya, saya tegur, walaupun dia sudah lulus, dan dia kaget sekali, wah, dia baru tahu bahwa, Pak Rektor pun bisa memantau pembicaraan dia di internet, ya jelas, karena internet itu terbuka buat semua orang, ya, jadi perhatikan siapapun, yang akan kita komentari, berkomentarlah dengan baik, positif, kalau Anda mau kesel, mau marah, ngomong langsung sama orangnya dengan lisan, jangan dengan tertulis, berkata-kata yang negatif, sehingga bisa di screenshot, bisa disebarluaskan, ya, jadi orang yang perhatian, ini antusias ya, pada waktu belajar, dia belajar, duduk tegak, bawa tulis, percaya diri, bertanya, itu tanda Anda antusias, salah satunya adalah bertanya, ya, ini, sejak awal saya harus kasih tahu, kalau Anda nggak bertanya, itu seolah-olah Anda sudah tahu semua, atau Anda tidak tahu semua, atau Anda tidak peduli, nah, kalau Anda nggak bertanya, tanya, ada pertanyaan? Kalau orang yang bagus selalu jauh gini, Pak, saya punya banyak pertanyaan, Pak, itu bukan karena bodoh, karena semangat, saya ingin tahu lebih banyak, Pak, makanya saya punya banyak pertanyaan, ya, kalau orang yang banyak pertanyaan, itu jangan langsung dianggap buruk, ya, justru itu menunjukkan antusiasmu, jadi kalau saya tanya di kelas, ada pertanyaan, saya harap anak-anak itu happy, Pak, banyak, Pak, banyak pertanyaan, saya mau tanya ini, itu contoh menunjukkan Anda antusias, ya, bayangkan Anda mendekati seorang wanita, Anda seorang lagi mau mencari pacar, tapi nggak pernah nanya sama perempuan itu, nanya rumahnya di mana, hobinya apa, senang makan apa, senang nonton apa, nggak pernah nanya, cerita terus tentang dirinya sendiri, oh, aku suka ini, aku suka ini, aku suka ini, nggak peduli sama perempuan itu, kira-kira perempuan itu tertarik nggak sama pria seperti itu, ya, bahasa Inggrisnya, the person yang kayak gitu, guy yang seperti itu, adalah a guy who is so full of himself, ya, dia hanya mikirin dirinya, merasa dirinya cool, ya, antusiasi itu menunjukkan ketertarikan kepada orang lain, ini salah satu kunci Anda punya banyak teman, menjadi orang yang punya jaringan luas, dan berhasil dalam bisnis, ya, Anda harus bisa menunjukkan ketertarikan kepada orang lain, oke, ini on time, penting sekali di THB, jangan terlambat ya, jujur, tata turun ini sudah, oke, sekarang saya masuk kepada bagian, akhir, dan juga ditaruh terakhir, karena ini kunci, supaya Anda selesai kuliah ini, Anda ingat, 6 target yang Anda harus capai selama kuliah dalam hal kualifikasian, ya, nomor 1, IP, nomor 2, kemampuan bahasa yang inggris, ketiga, sertifikasi profesi, keempat, budaya profesional, kelima, career planning, dan yang terakhir adalah, kegiatan produktif yang bisa ditulis di resume Anda, CV Anda ketika Anda lulus nanti, saya mulai dengan yang nomor 1, IP, ya, ini akan, hal-hal ini semua akan dilihat, di kertas Anda sebelum Anda dipanggil interview, ya, saya mungkin harus kasih lihat ketika interview itu, kalau kita pasang lowongan, di jobsdb, atau di, di career.com, ya itu selalu bisa sampai 300-400 aplikasi yang masuk, tentu nggak semua di telpon, kita akan lihat dulu, papernya, siapa yang menarik, baru kita pilih, kita seleksi, baru Anda dihubungi untuk wawancara. Nah, jadi, IP itu salah satu saringan yang paling awal, yang diminta adalah 3,0 minimum, ya, jadi, di Indonesia berlaku demikian, di dunia juga demikian, kalau skala 4 IP-nya, Anda tidak harus IP 4,0 baru dipanggil, tidak, 3 itu sudah cukup, ya, sudah cukup baik, karena punya potensi berhasil, ya, ini contoh di BUMN, di Pertamina, pakai IP berapa? 3,0, ya, itu yang diminta, ya, untuk jurusan S1, nih, S1 itu diminta, 3,0, perhatikan, tuh, ya, kemudian, Astra, seorang pimpinannya, ya, dulu, Vice President, di bidang Human Resource, di Astra Group, Bapak Paulus Bamang, ini sangat terkenal, ya, di Youtube, banyak siaranya, nah, beliau pernah ke ITHB, dan sampaikan, betul, kenapa, yang 3 itu penting, IPK, ya, dan dia lihat, karena yang berhasil jadi manager, itu yang minimum 3, ya, jangan, dia kasih nasihat juga, jangan ribut soal gaji awal, uang transport, uang lembur, ya, Anda terlalu berharga, untuk mikirin begitu, kalau Anda tunjukkan, Anda punya kualitas, dengan sendirinya, bukan hanya dapat uang transport, Anda mungkin dikasih mobil, segalian, ya, jadi, jangan ribut sama yang kecil, karena Anda nanti, akan fokus pada hal-hal kecil, ya, karena yang dibayar lembur, itu biasanya staff yang di bawah, tapi kalau udah manager, nggak perlu dibayar uang lembur, Anda akan kerja, tanpa uang lembur, kenapa? Karena gajinya udah sangat besar, ya, jadi, mendingan mana? Anda dihitung lembur, atau, itu harus digunakan cara pandang yang benar. Nah, dia temukan, Pak Paulus ini di Astra Group, orang di atas minimum tiga itu, semua bisa berpeluang sama jadi, jalur cepat jadi manager, yang membedakan mereka attitude, jadi, kurang lebih seperti ini ya, gambarnya, jadi, your attitude akan menentukan your altitude, ya, jadi, orang yang punya, apa namanya, kalau IPK itu tidak langsung, altitude itu ketinggian, apakah dia akan dipromosi? Belum tentu, IPK yang semakin tinggi, belum tentu dia dipromosi, orang yang sehat, juga belum tentu promosi, yang sakit-sakitan jelas, nggak bisa dapat karir yang baik, tetapi karir yang, yang, yang IPK-nya bagus, IPK-nya bagus ini, juga bisa mendapat, hambatan dalam karirnya, kalau sikapnya nggak baik, ya, jadi, itu dia, untuk bisa Anda maju, pastikan Anda bisa berfungsi, ya, bisa melakukan tugas Anda dengan baik, mungkin Anda punya keterbatasan fisik, tapi pasti ada cara untuk, membuat Anda tetap bisa berfungsi, ya, dan IP juga, akan menolong, ya, membuat Anda bisa, memancarkan masalah dan baik, ya, itu menunjukkan Anda punya kemampuan, berpikir yang baik, tetapi, di atas tiga, yang menentukan adalah sikap, yang baik, orang yang punya sikap positif, antusias, percaya diri, itu yang akhirnya jadi manajer, jadi pemimpin, jadi CEO, ya, bukan hanya orang yang cerdas, jadi, sekali lagi, your attitude, menentukan your altitude, altitude itu, ketinggian, ya, kalau pesawat itu, altitude, ya, saya kasihkan contoh ya, kalau ini pesawat, ya, attitude-nya positif, sikapnya positif, mungkin dia berada dari landasan, dia akan naik terus ke atas, akhirnya tinggi, tapi, pesawat yang dari atas, attitude negatif, ini akan turun, akhirnya ke bawah, ya kan, poinnya, Anda tidak harus start dari atas, dari keluarga yang kaya, banyak modal, tapi, kalau Anda punya attitude positif, ya, kalau pesawat itu disebutnya, menghadap atas atau bawah itu disebutnya, attitude, jadi, kalau Anda punya attitude positif, lambat lawan Anda pasti sampai ke atas, tapi, Anda yang punya segalanya, di atas nih, tetapi, attitude-nya negatif, juga bisa kehilangan banyak, dalam hidup, ya, jadi perhatikan sikap hidup Anda, ini harus positif, ya itu, jadi, IPK, nomor satu, ya, nanti biasanya ada psikotest, ada interview, tapi hari ini kita bukan mau membahas itu, yang paling penting adalah, IP, jangan kurang dari tiga, ya, semester ini fight, untuk dapat tiga ke atas, ya, by the way, lulusan ITHB, 3,2, 3,3, biasanya bersekitar, rata-ratanya berkisar, sekitar 3,2 sampai 3,3, dan terjadi tren kenaikan terus, kedua, TOEFL, kemampuan bahasa Inggris, diharapkan, Anda mencapai TOEFL, 550, ya, untuk perusahaan multinational, itu sampai 550, ya, sekarang di sini ditulis 500, tetapi, lulusan yang baru, kita harapkan, lambat laun bisa mencapai 550, yang lulus tahun, tahun-tahun lalu, ya, di ITHB itu harus mencapai TOEFL 500, tetapi di perusahaan-perusahaan multinational, kadang-kadang meminta standar sampai 550, atau IELTS 6, jadi, kalau Anda sekarang nilainya belum bagus, ikuti ada beberapa kursus di ITHB, untuk bisa meningkatkan, TOEFL Anda, ya, pelajarannya ada ekstra di luar kelas, supaya, artinya di luar kurikulum, Anda harus ikut kursus tambahan, supaya bisa mengejar ini, perhatikan ini bukan untuk ditawar, karena kita tahu job market seperti apa, kalau Anda nggak mencapai ini, kita nggak bisa luluskan, ya, cara lain apa, Anda bisa ikut student English forum, di ITHB ada unitnya, bikin Bible study dalam bahasa Inggris, nonton bahasa Inggris dengan subtitles, ya, dan dari bahasa Inggris ada 4 skill, ya, pertama, yang Anda harus, ada 4 skill dalam bahasa Inggris, yaitu, reading, writing, kemudian, listening, dan speaking, yang mana yang paling penting, yang mana urutan nomor 1, itu sebagai student, reading, ya, kenapa reading, karena dengan reading, Anda bisa menerima informasi dari luar, kalau Anda listening yang belum bagus, nggak apa-apa, minta ditulis, tapi kalau ditulis pun Anda nggak ngerti maksudnya apa, nggak ada cara lain, diomongin aja nggak ngerti, ditulis pun nggak ngerti, mau dengan cara apa, ya, jadi kalau orang bicara bahasa Inggris Anda belum bisa menangkap, kata-katanya masih ada cara lain, yaitu membaca tulisannya, jadi reading nomor 1, ya, kemudian, Anda juga perlu bisa, bukan listening dulu, tetapi writing, bisa menjawab bosnya, jadi kalau bos nanti nulis perintah bahasa Inggris, Anda ngerti, dan Anda bisa jawab dengan baik, meskipun Anda mungkin belum bisa speaking, ya, jadi kemampuan verbal, banyak orang berpikir, yang penting saya bisa casciscus, bisa presentasi, bisa ngomong, you know what, ya itu, itu secondary, nomor 2, ya, nomor 1, reading Anda harus jago, kenapa? karena Anda bisa membuka literatur yang tersedia di internet, Anda bisa bahasa Inggris, Anda bisa membuka dunia, Anda nggak bisa membaca dalam bahasa Inggris, dunia tertutup buat Anda, itu sama dengan orang yang nggak bisa baca banyak, nggak bisa baca apa-apa, dengan orang yang nggak bisa baca, mungkin nggak beda jauh, kalau Anda nggak bisa reading in English, ya, jadi, perhatikan reading number one, terus writing, supaya Anda bisa balas, bisa berkomunikasi balik dengan orang lain, meskipun mungkin, casciscusnya, verbatnya masih kurang-kurang, ya, kemudian baru listening, cara yang paling baik buat saya, saya temukan untuk belajar listening, adalah dengan menonton, film berbahasa Inggris, dan ada subtitlenya dalam bahasa Inggris juga, ya, Anda bisa keluarkan closed caption namanya, sehingga ketika Anda nonton bahasa Inggris, oh, itu bunyi, itu artinya itu, itu yang saya lakukan selama 6 bulan di Amerika Serikat, waktu dulu saya pertama, studi di sana, saya kok susah menangkap kata-kata orang, ya, ini cepat banget ngomongnya, beda sama guru saya di, Bandung dulu, ya, kebetulan dulu saya kursus di TBI, The British Institute, cukup baik, sudah sampai level akhir, gurunya native, orang bule, orang Inggris, pelajarnya sudah sampai habis, advance sudah habis, tetapi ketika ketemu aksen Amerika, orang Amerika, beda lagi ya ternyata, nah, apa yang saya lakukan, saya nonton film, saya nyalakan closed caption, lalu ada teksnya, saya bisa baca di sana, dan itu sangat menolong, untuk memahami perkataan-perkataan mereka, ya, jadi itu tips buat Anda, ya, dan Anda akan lihat, ini angka yang buat angkatan Anda, akan ditampilkan, jadi tolong lihat, apakah bahasa Inggris Anda itu sudah oke, atau belum, ya, Anda harus kejar, ya, sampai 500, ketiga, professional certifications, ya, jadi Anda ini harus punya sertifikat profesi, yang berlaku secara internasional, kenapa? Orang-orang di Jerman, orang-orang di Eropa, orang-orang di Jepang, mungkin tidak terlalu kenal dengan ITHB, tapi dia juga gak kenal dengan universitas lain di Indonesia, ITB, UI juga mungkin dia belum pernah dengar, tapi untuk skill di bidang IT, SAP dia tahu, kemampuan coding dalam C++ dia tahu, kemampuan Python dia tahu, Adobe dia kenal, Cisco dia tahu, itu sebabnya Anda perlu, on top of your ijazah nanti, Anda punya satu, sertifikasi yang menunjukkan, Anda punya kompetensi profesional, ya, dan ini harusnya menjadi keunggulan buat Anda, kenapa di banyak kampus, ini tidak dikenali, kenapa saya sangat semangat memperkenalkan, professional certifications, dulu waktu saya kerja di IBM, saya lihat, bos saya itu pernah ribut, ingin dikirim untuk training SAP, lalu, mereka ribut-ribut sampai, wah ada apa ya dengan SAP, saya bingung, lalu saya, keluar dari IBM, setelah berapa lama, karena saya ingin studi lanjut di Amerika Serikat, sehingga cerita saya, kerja lulus, lalu saya kerja di Amerika Serikat, di perusahaan Ernst & Young, lagi-lagi saya disuruh training SAP, saya ingat, wah dulu bos-bos saya dulu, ribut di IBM, ingin dapat training ini, setelah saya lulus pun, ternyata disuruh sertifikasi SAP juga, berarti ini something big, saya baru kenal, rupanya orang membutuhkan itu, tidak ada perusahaan yang tidak menggunakan SAP, perusahaan besar maksudnya, dan kalau anda ke bandara-bandara, di seluruh dunia itu, di Barcelona, saya lihat, di Paris, di Buenos Aires, sampai Amerika Latin, saya pernah lihat semua fotonya SAP, besar-besar iklannya, di Singapura apalagi, di Hongkong sering, kenapa belum bisa demikian, karena itu adalah sebuah software, yang memang digunakan di banyak perusahaan rasa di dunia, SAP itu dari Jerman, dan kalau anda punya sertifikasi itu, anda dikatakan, anda mampu menerapkan itu, atau sebagai calon konsultan minimum, sebagai usernya, anda nggak asing dengan produk itu, sehingga kalau anda kerja di Jakarta, yang menggunakan software itu, tidak kesulitan, itulah yang menyebabkan lulusan kita bisa mendunia saat ini, di Singapura ada, di Malaysia ada, di Eropa ada, karena mereka punya skill itu, yang di Amerika Serikat, dia punya skill apa? dia punya skill Oracle, sehingga dia bisa kerja di sana, jadi pastikan anda punya minimum satu, minimum satu sertifikasi profesi, di kampus-kampus lain, ini tidak dipus, tidak diwajibkan, bahkan ada kampus yang menolak, karena dianggap ini kursus, kenapa demikian? karena mohon maaf, mungkin yang mengajar di sana, tidak berasal dari dunia industri, kampus tentu harus berisi orang akademisi, tetapi tidak boleh steril, dari kenyataan di lapangan, kalau kita tahu di lapangan, orang pakai IRP merk tertentu, lalu kita ajarkan sesuatu yang berbeda, itu menurut saya tidak bertanggung jawab, kita tidak mau tahu nih, pokoknya itu acung, anak-anak kalau mau belajar itu, kursus saja nanti, kampus tidak mau pusing soal itu, itu menurut saya tidak bertanggung jawab, kita harus siapkan anak-anak kita, mahasiswa seperti saudara, untuk bisa memasuki dunia kerja dengan sukses, dengan siap, perhatikan sertifikasi ini membuka pintu internasional, sudah dibuktikan oleh banyak angkatan sebelum saudara, dulu waktu pertama saya perkenalkan, ada banyak yang protes, Pak mahal pak, susah pak, berat pak, ya saya melalui proses yang lama, perusahaan saya harus bayar mahal, SAP waktu saya menempuh kursus itu, 5.000 USD, hanya untuk kursusnya, belum termasuk biaya tiket, karena waktu itu diselenggarakan, di St. Louis, sementara saya di San Francisco office, jadi berangkat dari LA waktu itu, bulak-balik, bulak-balik, tiap minggu, 5 minggu, mungkin sampai lulus, dan biaya company keluarkan itu mahal, jadi itu sesuatu yang bernilai tinggi, saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut, karena ini sudah sangat terbukti, membuka peluang, bagi lulusan ITHB bisa mendunia, ya itu keunggulan saudara, jadi ambil itu dengan baik, boleh lebih dari satu, boleh, ada beberapa mahasiswa kita yang sangat semangat, ambil kelas yang tidak diwajibkan, dia bayar ekstra, terpengar, silahkan, ya mengambil level yang lebih tinggi, sehingga Anda bisa, punya kualifikasi yang lebih tinggi, keempat, budaya profesional harus kelihatan, ya jadi bagaimana Anda, kalau nanti diundang, Anda punya penampilan yang memang cocok, dengan dunia profesional, bisa menyapa, duduk dengan sopan, bahasanya intelek, ya nggak banyak, nggak menggunakan kata-kata kotor, ya bisa berbahasa formal, cukup baik, ya itu belajar dari sekarang, kalau ada tamu, saya sudah sampaikan, dalam sesi sebelumnya, antusias menawarkan bantuan kepada orang lain, ya ada yang bisa saya bantu bapak, ibu, itu sesuatu yang bernilai tinggi, jadi jangan dianggap remeh, ya sikap positif dan membangun, nggak suka gosip, nggak suka merusak, ya dulu di kampus kita, pernah ada mahasiswa di awal-awal, yang masih suka mencoret-coret, ya belum tahu bedanya, kertas dengan papan, dengan kursi, ya tapi hari ini sudah tidak ada, ya itu sudah tidak jaman lagi, merusak-rusak seperti itu, itu zaman dahulu kala ya, sekarang sudah tertib, ya dan Anda ikutilah, budaya seperti itu, bersih, ya kalau di kampus kita, salah satu yang paling bersih, ya ciri khasnya, kampus kita sangat-sangat amat bersih, toilet yang bersih, jalan koridor bersih, semua bersih, ya jagalah kebersihan, disiplin, harga waktu ya, BASD ya, bersih, antusias, sopan dan disiplin, kelima, lakukan career planning, ya, sejak dini, itu sebabnya Anda, sejak semester awal, Anda telah diperkenalkan kepada CRC, Career Resource Center, ya, saya ingat waktu saya lulus dulu, dari ITB, setelah saya lulus, saya belum punya plan yang bagus tentang karir saya, kenapa? karena belum diperkenalkan, tidak ada lembaga khusus yang mendorong anak-anak, untuk menyiapkan karir sejak dini, sangat berbeda waktu saya studi di Amerika Serikat, di business school, karena, salah satu kriteria business school yang baik adalah, lulusannya cepat bekerja, dan gajinya besar, jadi kampus saya di Amerika Serikat, di US itu sangat, sangat mendorong, student untuk melakukan interview, setiap minggu, dan bahkan, pelajaran-pelajaran awalnya, bukan langsung accounting, finance, seperti saya duga, umumnya di business school, justru pelajaran pertamanya adalah, how to understand the market, job market, ya, dan how to sell yourself, how to market yourself, dan, melakukan interview sejak dini, tidak heran, satu tahun sebelum lulus, semua sudah dapat job, bukan semua ya, cukup banyak lah yang sudah dapat job, 80% mungkin sudah dapat job, satu tahun sebelum lulus, termasuk saya, karena setiap minggu di telpon, sudah interview berapa perusahaan, kenapa belum? waduh, saya bilang ketat sekali ya di sana, ya dan, uji Tuhan bersyukur bahwa, kita bisa justru mendapatkan, income tambahan, karena apa? kalau di Amerika Serikat, mendapatkan karyawan yang bagus, dia kasih sign up bonus, ya, saya ditawarkan bonus, waktu itu cukup besar nilainya, 20 ribu dolar, waktu itu ya, kalau Anda mau, ambil job ini, ambil uang ini, kirim cek, wah tentu saya, mau ya, saya bilang saya masih student, langsung dapat uang 20 ribu dolar, bagi saya itu sangat amat besar, dan saya sangat ingin kerja di Amerika, dan ditawarkan dengan sign up bonus, langsung saya jawab yes, ya dan, ketika saya dapat dana tersebut, uang itu, saya terima satu tahun sebelum lulus, tujuannya apa? untuk mengunci, jadi saya tidak boleh membatalkan kontrak saya dengan perusahaan itu, ya, demikian kompetitifnya mencari SDM di sana, ya, mencari orang, jadi Anda harus tahu, career planning, harus tahu nama-nama perusahaan yang hebat, yang bagus, lulus yang seharusnya Anda bisa capai, ya, jadi waktu saya di kampus, saya dulu di, di sini, di Indonesia, waktu saya lulus, ya saya nggak tahu mau kemana, saya hanya pergi ke tata usaha, saya lihat di sana ada beberapa pengumuman, lowongan, ya saya daftar di sana, tiga-tiganya, ada Citibank, ada Anderson Consulting, ya, sekarang namanya Accenture, dan ada IBM, puji Tuhan, saya diterima tiga-tiganya, ya, dan, tanpa mengetahui, harus memilih yang mana, dan kenapa memilih yang satu, dibandingkan yang lain, saya betul-betul clueless, tapi hari ini, ada, ada career resource center, yang konsepnya, dan bahkan beberapa materi itu, saya copy direct dari, universitas saya di Amerika, one of the, best 20 ya, business schools di Amerika, sekarang udah peringkat kebelasan, ya, namanya, Universitas, University of Southern California, nama sekolahnya, Marshall Business School, Anda bisa lihat rankingnya itu, termasuk top di Amerika, dan di sana sangat, di post career planning, jadi kalau Anda sekarang, hari ini mendapat ini, di THB, kita bersyukur, dan Anda lakukan dengan, dengan, dengan semangat, ya, ikuti setiap exercise, ada persiapan-persiapan, sehingga nanti, meskipun lulus masih panjang, ya, Anda sudah punya, persiapan yang matang, tidak seperti saya dulu, tidak tahu mau kemana, dan Anda akan buat pilihan yang terbaik, dalam hidup Anda, ya, itu career planning, ya, lalu, terakhir adalah, kegiatan produktif, ya, Anda harus cari, satu kegiatan, yang produktif, yang bisa ditulis, dalam CV Anda, Anda akan diajarkan, cara menulis, kurikulum VT, tetapi, Anda punya, waktu 4 tahun, sampai Anda lulus nanti, untuk mengisinya, dengan kegiatan-kegiatan produktif, cara menulis, itu akan diajarkan di CRC, itu adalah sebuah packaging, bagaimana membuat paket yang bagus, tentang siapa Anda, kemampuan Anda, tetapi, kalau Anda tidak punya pengalaman, sama sekali, nol, tidak pernah ikut unit, tidak pernah ikut impunan, tidak punya kegiatan usaha, tidak pernah bantu orang tua, dalam bisnis, tidak pernah bantu siapapun, tidak pernah terlibat, dalam kegiatan lain, kecuali belajar, tidak bisa dipaket, kenapa? Itu seperti bungkus kado yang kosong, dalamnya tidak ada isinya, saya mengajarkan saudara, bungkus kado, tapi, kalau bungkus kado-nya bagus, tidak ada isinya, tetap tidak akan laku, oke, jadi saya minta saudara, harus punya satu dua kegiatan, bisnis oriented, projek yang betul-betul real, bantu dosen, nanti jadi asisten, ikut di impunan, jadi ketua ini, ketua itu, ketua panitia, panitia natal, panitia apapun, Anda harus terlibat di sana, bantu orang tua ikut bisnis, supaya apa? Atau paman, ikut saudara, supaya ada satu pengalaman, yang bisa ditunjukkan, dalam CV Anda nanti, sebagai satu pengalaman, yang menunjukkan, Anda punya kemampuan, ya, bisa dihargai di perusahaan nanti, ya, jadi contohnya, bisnis kecil-kecilan, leadership, yang ambil posisi ketua, dan ikut dalam kepanitiaan, oke, jadi apa itu? 6 target studian, nomor 1 IP, 3, TOEFL, 550 kalau bisa, minimum 500, sertifikasi profesi, minimum 1, budaya produktif, career planning, dan terakhir apa? Punya kegiatan produktif, saya yakin, kalau Anda tahu, 6 target ini, dan Anda tulis, secara, pribadi, untuk plan Anda, Anda akan punya, hasil yang luar biasa, dan sukses, bukan hanya saat kuliah, tapi juga segera, setelah kuliah, Anda dapat job terbaik, ya, dan tugas Anda, untuk kali ini adalah, nomor 1, sebutkan, 3 karakteristik utama, dalam harapan, bangsa, graduate profile, ya, jadi sudah tahu ya, tadi, karakter, competence, dan, calling, ya, nah itu Anda harus tulis, apa isinya di dalam, ya, nah kemudian, untuk menjadi aset perusahaan, seseorang harus, punya skill yang foreign, apa maksudnya, jelaskan, ketiga, untuk menjadi aset yang foreign, Anda harus memiliki, tiga, Anda harus memiliki, Q3CP, ya, jelaskan, hubungan Q3CP, dengan bagaimana Anda, menjadi aset yang foreign, bagi perusahaan, bagaimana Q3CP, bisa menolong Anda, menjadi aset yang foreign, dalam perusahaan, ya, dan yang terakhir, sebutkan, enam target studi, harapan bangsa, untuk mendapatkan, qualification, ya, jadi cukup jelas, itu tugasnya, dan, untuk sesi berikut, saya harapkan, Anda juga membaca, bagaimana, membangun budaya, yang goal oriented, ya, jadi, Anda harus bedakan, apa yang goal oriented, apa yang activity oriented, nah, ini contohnya, pertanyaan-pertanyaan, untuk sesi berikut, ya, berikan contoh, perbedaan, orang yang goal oriented, dari yang process oriented, bagaimana, cara membangun budayanya, yang goal oriented, bagaimana, cara memuji bawahan kita, agar mereka, mengutamakan hasil, bukan kesibukan, ya, sebagai bawahan, apa yang Anda harus lakukan, untuk mencapai hasil, yang relevan dengan perusahaan, ya, dengan tujuan perusahaan, bagaimana, cara Anda melakukan wawancara, supaya mendapatkan karyawan yang, result oriented, ya, hari ini Anda belum bekerja, jadi karyawan pun belum, tapi, saya tantang Anda, untuk berpikir, kalau Anda perusahaan, bagaimana Anda tahu, orang yang, Anda rekrut ini, adalah orang yang, goal oriented, kemudian, bagaimana cara memberikan instruksi, kepada orang lain, supaya dia tahu, apa yang harus dicapai, ya, kemudian, bagaimana cara melakukan follow up, ini semua ada dalam artikel, yang Anda akan baca, pertanyaan-pertanyaan ini, akan ditanyakan, di dalam tugas Anda, jadi, baca, dan, kita bisa melakukan diskusi nanti, untuk membahas hal-hal ini, demikian yang bisa saya sampaikan, ya, hari ini kita sudah belajar, 6 target studi tadi, ulangi lagi, ya, IPK, apalagi, bahasa Inggris, kemudian apalagi, sertifikasi profesi, budaya yang, kemudian, career planning, dan akhirnya, adalah kegiatan produktif, ya, yang real, di lapangan, untuk menunjukkan, Anda punya pengalaman yang relevan, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,